Intro Hey guys, kali ini kita akan review film baru Indonesia yang baru saja tayang hari ini tepatnya di tanggal 11 September 2020 di layanan streaming Disney Plus Hotstar Buat kalian yang mengikuti youtuber Gita Savitri, jelas sudah tidak asing lagi dengan kata rentang kisah Rentang kisah sendiri adalah novel tentang perjalanan hidup seorang Gita Savitri selama ia belajar di Jerman, yang memang negara mayoritas non-muslim Novel milik Gita ini sudah sangat sukses dan sudah terjual lebih dari 100 ribu eksemplar jadi sudah jelas rentang kisah ini sudah memiliki penggemar mereka yang cukup besar Nah, Falcon Picture bersama dengan sutradara Daniel Rifki mengangkat cerita novel ini ke layar lebar dan dijadwalkan akan rilis di bioskop tapi ya gara-gara pandemik ini, terpaksa film rentang kisah ini dirilis di layanan streaming digital Nah, untuk mengetahui bagaimana pengalaman dari screen menonton film ini dan apakah film ini layak untuk kalian tonton yuk langsung saja kita review film rentang kisah ini Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari film-film favorit kalian semua Dalam film rentang kisah ini, sosok kunci Gita Savitri akan diperankan oleh Baby Sabina dan karakter suami Gita yaitu Paul Portoham diperankan langsung oleh Biyawan Film ini memulai syutingnya di tahun 2019 dan mengambil lokasi di Jakarta, Berlin, Hamburg, dan selesai di tahun 2020 Dari awal film, Gita langsung diajak mengikuti perjalanan hidup Gita Savitri sejak ia kecil hingga ia baru saja lulus dari SMA dan dihadapkan dengan kebingungan untuk memilih universitas mana serta jurusan apa yang sesuai dengan dirinya Meskipun dia ini mengikuti banyak sekali les mata pelajaran selama SMA tapi hal itu tidak membuat Gita ini mantap dengan satu pilihan untuk pedoman ia memilih jurusan kuliah Nah di cerita ini, ia sangat galau sehingga memilih jurusan yang terkesan sembarangan saja Tapi poin yang perlu kita lihat juga, Gita ini sangat dekat dengan keluarganya guys Sang ibu sangat mendukung apapun yang Gita lakukan Juga sang ayah, meskipun jauh dan sudah tidak bersama sejak kecil tetap saja menjaga komunikasi dan rela melakukan apa saja demi mencukupi kebutuhan Gita untuk bersekolah Gita ini tidak tahu pesenya di mana bahkan selama di sekolah, ia hanya senang bertemu dengan teman-temannya saja Dari kecil sampai sekarang, Gita ini hanya menurut saja dengan pilihan orang tuanya termasuk untuk kuliah di Jerman Nah perjalanan Gita di Jerman inilah yang sangat menarik untuk kita ikuti Kalian akan melihat perjuangan seorang anak perempuan berhijab untuk mencoba berbaur di negeri orang Kalian nantinya akan melihat perjuangan Gita ini memahami bahasa memahami kerasnya kuliah di sana kehidupan percintaan hingga kegoyahan iman seorang Gita Savitri karena memang culture yang berbeda dari negeri itu Buat yang sudah baca novel tentang kisah cerita dalam film ini kurang lebih sama dengan novelnya Tapi buat kalian yang tidak baca novelnya menyaksikan film ini persis seperti mengikuti jalan cerita kehidupan orang lain yang berjuang dalam menyelesaikan tantangan-tantangan hidup di negeri orang yang mayoritas memang non-muslim Di awal memang film ini berjalan dengan alur yang lambat terkesan biasa saja tapi mulai pertengahan film hingga filmnya berakhir mata kita semakin fokus menyaksikan hal-hal menarik dari kehidupan seorang Gita Buat kita yang pernah kuliah jauh dari orang tua jelas kisah ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari Selain kerasnya perjuangan kuliah unsur-unsur religius dalam film ini juga sangat menarik untuk kita saksikan Sekali lagi buat kalian yang tidak mengikuti novelnya memang akan dibuat bingung di awal film tapi kalian akan merasakan klimak dengan ending yang menarik ketika selesai menyaksikan film ini Meskipun sederhana tapi ceritanya mampu memberikan pelajaran hidup kepada penontonnya Ada banyak sekali pesan-pesan yang bisa kalian dapatkan dalam film ini guys Dari alur cerita cukup menarik Sinematografinya juga menarik tapi memang tidak terlalu menonjol Mungkin karena fokus film ini hanyalah perjalanan seorang Gita saja guys Dalam filmnya, kita juga sangat senang dengan suasana yang dibuat sedetail mungkin Contohnya saja seperti handphone yang digunakan, mobil, dan berbagai keadaan lingkungan lainnya dibuat seakurat mungkin dengan kisah tahun-tahun pertama Gita berkuliah Kalau kalian mau lihat sosok Gita dia akan muncul sekilas sebagai cameo di pertengahan filmnya nanti Setiap karakter memainkan peran masing-masing dengan cukup baik Mungkin yang kurang, kehadiran sosok-sosok komedi seperti Regan atau Puan Aci sedikit kurang menghidupkan suasana Dialog-dialog yang berusaha dibuat lucu tapi menjadi sedikit aneh untuk didengar Baby Sabina dan Biawan sudah cukup baik memainkan peran sang toko cerita Memang film ini tidak sehebat novel-novel cinta yang diangkat ke layar lebar seperti sebelumnya Tapi, novel ini akan memberikan gambaran atau semangat kepada kalian semua untuk terus mencapai cita-cita dan kalian tidak boleh putus asa Secara keseluruhan, rentang kisah adalah film keluarga yang menyenangkan untuk kalian tonton Film ini cocok banget buat kalian tonton bersama keluarga masing-masing Sebagai film keluarga, The Last Screen memberikan skor 7 dari 10 untuk rentang kisah So, buat kalian penasaran dengan film ini, silahkan kalian tonton segera film rentang kisah ini Oke guys, itulah sekelas review tentang film rentang kisah Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai Jika kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi Agar kalian mengatau apabila The Last Screen mengupload video setiap harinya Thank you guys